Selamat manjadah-manjadah, saya sedang ada di SDT Yastri. Hari ini kita ada seminar, seminar guru hebat manjadah-manjadah. Saya punya jiwa guru, roh hormonanis, yang kedua sikap mental, etitude apa yang harus dimiliki oleh seorang guru hebat, dan yang ketiga itu terampilan, skill apa yang harus dimiliki oleh guru hebat, dan yang keempat itu adalah pengetahuan apa yang harus dimiliki oleh guru hebat. Terima kasih. Tapi lebih kepada semua orang harusnya mempunyai rukun mundaris. Nah, ada pun apa yang kemudian bisa kita peroleh dari rukun mundaris itu, hal-hal yang kemudian kalau dalam bahasa Jawa itu kan kalau begitu kan diguguh dan ditiru ya. Beberapa itulai, yang pertama kita sebagai guru harus mempunyai krisat dan cara berbicara yang baik kepada lawan jenis ataupun kepada murid. Nah, menjaga kisah kita dalam berbicara. Kemudian kita juga harus menghargai lawan jenis kita dalam berbicara ataupun kepada murid. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. dan kita sudah mengetahui dan setelah itu kita jadi semakin seperti Pak Uji yang tadi bilang semakin bertekad untuk mencintai pekerjaan kita the commitment dan mempunyai rasa totalitas untuk belajar dan mengajar nah itu ilmu semua yang kita dapatkan selain itu tadi juga ada ice 3D nya itu bisa kita jadikan pengalaman dan kita wujudkan di kelas dengan anak-anak dan sebagai upaya kita agar anak-anak tidak malas tidak ngantuk dan tidak usah terus kehadiran kita itu sepertinya kalau kita mempunyai sesuatu yang beda ice 3D nya ataupun misalnya kita mau menampilkan pembelajaran yang beda itu anak akan kangen dengan kita bu apalagi nih nah seperti itu jadi anda rasa rindu anak kepada gurunya dan yang terakhir seperti tadi ada motivasi untuk kita semua untuk terus belajar sepanjang hayat jadi kita jangan stuck di tempat kita belajar matematika matematika terus tapi ada pelajaran lain yang lebih penting juga ya terus karakter mereka juga kita harus perhatikan seperti pada tindakan di kelas terima kasih terima kasih Bapak dan teman-teman semua kita harus bersyukur dan mengucapkan terima kasih dengan sejujurnya terima kasih Bapak terima kasih terima kasih banyak untuk semua perhatiannya terima kasih banyak untuk semua apa yang kita kita lakukan hari ini mudah-mudahan mendapatkan keberkahan buat kita semuanya mudah-mudahan ini bermanfaat buat Bapak ibu guru mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak disini mudah-mudahan bisa dipraktekkan sama-sama sampai ketemu di lain kesempatan ya mudah-mudahan Allah selalu memberkati kita semuanya terima kasih sampai ketemu mohon maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Adab Waalaikumsalam Adab SDSK Mengenai Kembali dan Tthe TSE Presidikan bahaya cara di selamat menikmati selamat menikmati